Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kita, aku Aga dan saya Ajis Saya Intan Ketemu lagi bersama kita di Food Vlogger Makan-Makan kali ini ya Kita lagi ada di Ramen Gorilla yang udah terkenal banget Rasanya enak banget katanya ya Iya bener Bukan katanya sih, kita udah sering ya nyoba disini Dan lokasinya tepat berada di Pataruman ya Iya bener Oh iya Seberangnya Al-Fadilah Islamic School Jadi buat kalian yang penasaran sama rasanya Datang kesini ya, pokoknya gak bakalan kecewa Oh ramen disini enak banget Bukan cuman ramen ya Jadi banyak banget menu-menunya Banyak menu-menunya juga Bukan cuman satu doang Jadi banyak banget pilihan menunya Di sini juga ada permainan anak Oh ada ya Ada Permainan baru Jadi buat Yang punya anak Punya anak juga gak usah takut anaknya kemana-kemana ya Iya Jadi kita bisa sambil makan Anaknya dititipin Di play group Oh jadi temanya baru kali ya Iya emang baru Di atasnya juga baru dibangun Jadi emang luas banget untuk permainan anak-anak Tuh Buat kalian yang ada di Garut Kapan lagi bisa sambil makan Bisa sambil juga bawa anaknya main ya guys ya Anaknya bisa main-main Ibu happy Anaknya juga happy Jadi ikuti terus keseruan kita Dan jangan lupa Tonton terus channel kita Dan akan masih banyak Tempat-tempat yang akan kita kunjungi Let's go Oke guys Sekarang ini aku udah pesen ya Dan makanannya aku barusan pesen yang yummy single date Sama ramen single date Juga miso soyukare Dan harganya murah-murah banget guys Ini segini cuman berapa? Dua paket ini? 47 ya Ini 47 dan ini cuman 17 ribu Jadi gak perlu takut kemahalan Karena kesini ya Soalnya harganya Terjangkau Terjangkau banget gitu Dan rasanya juga Kalau menurut aku sih di Garut yang paling enak ramen gorilla Yang memang sering dikunjungi juga sih Sama anak-anak sekolah Dan harganya juga ya terjangkau banget gitu Jadi gak bakalan kecewa deh Buat kalian yang belum nyobain ke ramen gorilla Kalian boleh cobain kesini Buat yang luar daerah Garut Yang luar daerah Garut Kalau mampir ya kesini cobain deh Soalnya harga-harganya juga terjangkau banget Menunya juga banyak Bukan hanya ramen Jadi tersedia makanan-makanan yang lain juga Minuman juga banyak Iya Oke guys Kali ini makanannya udah dateng Dan kali ini aku mau sepil ya Makanan yang aku pesen Kali ini aku pesen Apa ini? Rasa kare ya Kalau kare itu lebih segar banget guys Lebih kegurih rasanya Soalnya kan kita sering Sering kesinnya rasa kare Jadi jarang kalau yang manis Yang asin Jarang kita respon Kamu sama? Sama level 3 Kamu juga sama level 3 Kamu level 8 Aku ramen apa barusan? Yamin Level 5 ya Wow itu ya merempah banget guys kuahnya Paling pedas Pokoknya segar deh Nah ini juga aku pesen Ini untuk siapa nih? Kamen Siapa nih? Ya buat kita lah Buat siapa Ini sama Sama gitu Jadi kita semua ini harus habis guys Pokoknya Kita akan cobain dulu makanannya Dan jangan Pindah channel ya guys ya Kita sepil juga rasanya buat kalian Oke Let's go Kita makan ya Bismillahirrahmanirrahim Aku cobain deh lu kuahnya guys Aku udah gak kuat nih Aku nyobain kuahnya tuh yang Wih Pedasnya pasti nampol Kita cobain Enak Wah Tenten coba gimana rasanya Tenten Seger banget ya Seger Aku yang ini level 5 Coba lihat nih Kita coba ya Aku pengen coba dari Cabainya dulu nih Sampai ada cabain kayak gini ya Pasti itu seger banget Ini aja level 3 udah pedas Apalagi level 5 Mantul Cocok banget Gimana rasanya? Banyak lah Gap pedas Mantul lah Toppingnya juga banyak guys tuh Ada ini Sosis Sosis Ini apa? Itu siput Siput Ada telurnya juga tuh Dan kuahnya guys Biarpun kuahnya enggak merah Tapi rasanya tuh Pedasnya tuh Pedas alami ya Jadi bukan cabai yang Cabai seperti cabai ini Bukan cabai Bukan cabai Bubuk Bukan cabai kering Jadi cabainya cabai langsung asli Oke guys kita cobain lagi Kita cobain mie nya ya guys Toppingnya Kalau aku pengen coba yang ini Sosis Bismillah Seger banget guys Jadi langsung Nyes gitu ya Enak pisahnya Pokoknya malah Taya Duana Ini gak main-main Padesnya guys Ini level 5 Ini level 5 mau nyobain Tidak sanggup kalau nyobain level 5 Cobain ya Coba aja Level 5 Coba coba Oke coba guys Jadi perpaduan level 5 ini tuh Banyak pedas Kayak ada manis-manisnya gitu juga Pokoknya ini seger Jadi kalau yamin Lebih ke manis Gurihnya gitu Oh iya Pokoknya Buat kalian yang suka Pedas banget Pesen level 5 Kalau yang suka pedas Level 2 juga ada cukup Standar ya Lihat Guys Lihat Kalau aku disini tuh Aku suka banyak Bawangnya Jadi ramennya Itu banyak banget Bawang segar Kuahnya itu Khas banget Gebes ya pokoknya Ini apa namanya Ini Itu seafood Itu seafood guys Cobain seafoodnya guys Enak banget Enak banget Ikannya kerasa banget ya Iya Khususnya juga Beda Lalu itu khusus yang lain Jadi sih Wajib kalian coba Ini yang level 5 Yang suka pedas Jadi cocok banget Kuahnya lagi guys Kayak ada Geres-geres Kayak gitu lah Kita cobain telurnya ya Hmm Telurnya guys Hmm 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 Pokoknya Segar guys Aku pengen Cobain minum ya Gimana Segar Kayak ada rasa Apa gitu Segar ya Teh ya Tehnya tuh Khas banget ya Iya jadi di mulut Itu kayak Segar Jadi di luar sana Belum pernah Ya nyebain teh Kayak gitu Gimana ada disini aja Iya Jarang Kita coba Mie-nya guys Oke Diobok-obok dulu Orang cobain ya Oh Bismillah Kuahnya enak Aku pengen coba ini Diaduk-aduk dulu Lihat Padas Padas Pokoknya Pengen coba satu Boleh Enak kuahnya Cobain kuahnya deh Enggak Pengen coba minyak Ini kan Lepuk pedas Kuahnya itu Buri Oke Sepil Minumnya Maaf Minum Minum Satu Cobain ya Gerintinya Boleh Minum 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 Gimana Minumnya Sudah makan ini Sudah tanya Makan ini Langsung makan ini Wah Pokoknya Enak Enak banget Enggak bisa berkata-kata Guys Guna Pokoknya Apa nama Guna Apa ngana Pokoknya Was 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 Enak Bentar dong Lada Minuman Minuman di sini Minuman di sini emang enak Murah ya Tapi Enggak Pokoknya Enggak ada yang Buahnya lagi Buahnya lagi guys Ini bibir aku sampai Kayak merah gini Kayak Besar gitu Doer Iya Doer Bibir kamu Doer Ini tuh kayak pedas Buat kalian pecinta pedas Buat pecinta pedas Contoh Coba Ini guys Tengah ya Cucolin 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 Coba Kentangnya juga enak Kentangnya pokoknya Andalan banget Kita kesini Suka pesen kentang Selain banyak Juga murah ya Cuman berapa itu 18.000 Aku sampai Lehoan guys Kenapa kamu 85 tuh Benar-benar Mampu Minyak lagi guys Aku sampai keringetan Disini enak banget Ini nyata Enggak kelihatan Pedas ya Tapi kalau udah dimakan Pedas banget Gila ini Level 5 ini Habisin Oke guys Habisin guys Level 2 Ini dia Di order level 3 Kuahnya guys Seger banget Mantul Pokoknya Wajib Menobak kesini Pasang kita yang jauh Mencobain ya Buat yang deket-deket Buat yang jauh Jangan lupa Coba ini 45 Mampu sampai ini Jadi pegasnya itu Benar-benar pedas guys Tuh Ini mie nya Empuk banget Dan Enggak terlalu Alot ya Ini disini juga kan besar-besar Pokoknya buat pecinta pedas ya Wajib Wajib Mencobain kesini Asli ini memang bikin doer banget guys Jadi Buat kalian Cobain langsung kesini deh Yang belum pernah Lihat guys Keringat Duit sampai doer Gimana rasanya Kata-kata Sudah pokoknya langsung Belang Gila Biasanya kan aku Ngambilnya Nampol dua Ya gila ini Kalau Buat pecinta pedas Cocok banget Nampol Pedas Gorih Ada manis-manisnya Dikit ya Iya buat yang suka Gorih Bisa ngambilnya Kari Kalau yang Lebih ke Asem Itu Beda Ada soyu Dan juga miso Dan kita tertolong Sama ini guys Ini apa tuh barusan Minuman yang Enak banget ya Kalau disini sih Minumannya Kita gak tau ya Apa namanya Soalnya ini Khas banget Dari ramen gorila Ini tuh kayak Green tea ya Kalau green tea Kita pernah nyobain Kalau ini sih Jadi rasanya tuh Kayak ada Rumput lautnya gitu ya Iya Tapi khas banget gitu Segetenggorokan Oke deh guys Buat kalian yang suka Makan pedas Datang kesini Dan jangan lupa Kalian bawa family Karena disini ada Lesehan juga ya Luas banget ya Ada lesehan Dan ada juga Mushollanya juga ada Dan buat Anak-anak Ada juga taman bermainnya Jadi rekomendasi banget Semua ada disini Pokoknya cocok banget Buat kalian semua Cocok banget guys Sangat cocok Sampai habis guys tuh Lada ya Pokoknya Sampai vlog-vlog lagi Oke guys Sampai sini dulu vlog dari kita Dan kita udah kepedesan banget Pokoknya Makanan kali ini Gunah Pisan guys Kita akan vlog-vlog lagi Nanti sepil-sepil lagi Makanan-makaran yang ada di daerah Garut Tentunya Yang murah Tapi rasanya kemurahan ya Oke guys Vlog kali ini Kita tutup dulu Sampai disini Jangan lupa Like Comment And subscribe Channel youtube kita Dan vlog kali ini Kita tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu Tunggu